Intro Ketujuh puluh tujuh orang lulusan yang diwisuda ini terdiri dari prodi PGSD sebanyak 65 orang dan prodi PGPAUD sebanyak 12 orang mereka telah berhak menyandang kelar sarjana pendidikan Visiting Profesor sekaligus pendiri Yayasan Atskia Sumatera Barat Prof. Irwan Rayitno menyampaikan selamat kepada para sarjana yang diwisuda menurutnya kehadiran para sarjana STKIP Atskia sangat dibutuhkan masyarakat khususnya di bidang pendidikan Ketua STKIP Atskia, Dr. Alfad Lani mengatakan dalam waktu dekat STKIP Atskia akan menjadi Universitas Atskia dengan konsep perguruan tinggi kelas dunia atau world class university Menjadi Universitas Atskia, pihaknya akan melakukan empat aspek menyempurnakan model pendidikan terpadu untuk membina bakat di berbagai tingkat dan bidang dan terus berusaha menciptakan lingkungan kerja yang dapat memunculkan potensi individu sehingga menampilkan kinerja terbaik mereka Selain itu membangun mekanisme untuk lebih membuka kerjasama dengan lembaga lain di bidang penelitian agar meningkatkan impactfulness dan inovasi penelitian Pembina Yayasan Atskia Sumbar, Prof. Syukri Arief menambahkan nantinya pendidikan karakter, baik di bidang hard skill maupun juga soft skill akan tetap menjadi salah satu ciri Atskia ke depan ketika menjadi Universitas Atskia Pembina Yayasan Atskia Sumbar, Prof. Syukri Arief menambahkan kami ucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati sedekip askia yang diwisudah pada hari ini selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Yayasan Atskia yang pada hari ini adalah merupakan wisudah terakhir untuk estekip askia dan insya Allah penelitian baru ke depan menjadi Universitas Atskia Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyel Diansyarullah yang hadir dalam prosesi wisudah menyampaikan berubahnya estekip askia menjadi Universitas Atskia akan memberi kontribusi positif dalam kemajuan pendidikan di Sumatera Barat ataupun di luar Sumatera Barat dengan nilai-nilai karakter yang dimiliki para lulusan estekip askia akan menghasilkan kualitas SDM Sumbar di masa yang akan datang Dari Padang, Sumatera Barat Budi Sunandar Ainews melaporkan